Andi Anissa unggah foto di peluk pria, Fandi Kristian. Nama Andi Anissa menjadi sorotan publik pasca terlibat dalam dugaan perselingkuhan yang dilakukan aktor Fandi Kristian. Hal ini diungkapkan istri Fandi Kristian yakni Dahlia Polen dalam akun Instagramnya pada minggu tanggal 14 Mei tahun 2023. Dalam story yang diupload Dahlia Polen terlihat main tag akun Instagram Andi Anissa. Dalam unggahan yang kini telah dihapus, Dahlia Polen membagikan chat mesra yang menjadi bukti perselingkuhan Fandi Kristian dengan wanita lain. Hingga kini, belum ada tanggapan dari Andi Anissa mengenai tudingan tersebut. Namun, Andi Anissa mengunggah sejumlah postingan pada akun Instagram miliknya setelah kabar dugaan perselingkuhan Fandi Kristian mencuat. Pada postingan pertama, Andi Anissa mengunggah ulang foto dirinya di klub seorang lelaki yang diketahui bernama Andrew Dika Malfino. Dalam foto itu, pemain sinetron jangan-jangan bercerai bunda tersebut tampak membelakangi kamera. Postingan selanjutnya, Andi Anissa mengunggah foto es krim dan seekor anjing. Terakhir, Andi Anissa kembali mengunggah postingan yang diunggah artis sekaligus penyanyi Katie Fakandi. Andi Anissa terlihat tengah menghadiri pesta ulang tahun bersama dengan teman-temannya. Sikap Andi Anissa lain yang menjadi sorotan, ia kembali membuka kolom komentar di akun Instagramnya yang sebelumnya telah ia batasi. Alhasil banyak warganet yang langsung menyerbu di Instagram dan meninggalkan jejak di kolom komentar. Tak sedikit yang menghujat serta menyayangkan sikap Andi Anissa apabila tudingan yang menyebut dirinya menjadi selingkuhan Fandi Kristian benar adanya. Terkait aksinya membongkar dugaan perselingkuhan suami, Dahlia Polen menyebut bukan semata-mata untuk gimmick. Atau bahkan bertujuan demi menaikkan rating sinetron yang dibintangi suaminya dengan Andi Anissa. Bantahan itu disampaikan oleh Dahlia Polen melalui Instagram story pribadinya, at Dahlia Cer, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023.